Nengok Nonik di dapur, ah kok ada bau-bau harum Kayaknya Nonik pun akan tersayang Ini lagi masak lagi, bintar masak dia Nek, kamu masak apa ya Nek? Kebetulan tadi, Om Ma lagi pengen udang bakal gitu Oh, udang bakal Ada banyak di pukas, jadi pengen masak aja Terus ini pakai tusuk supaya lebih sensasional Oh gitu, dan lebih menarik ya, seperti di restoran ya Nonik olesin apa itu? Yang pertama ini pakai mentega Nah nanti kalau misalnya udah setengah matung Nanti dikasih kecap manis sama kecap asin Ini udah kloter kedua tadi Yang kloter pertama udah langsung habis disantap Iya, diserbu ya, karena lesat Jadi mentega Terus kecap manis sama kecap asin Mana adonannya? Abis ya? Udah dioles semua ya? Belum, ini yang paling Oh, baru akan dituang ya? Bunyinya itu ya apa? Bunyinya apa? Sizzling Ya, kayak masak steak Oh, kayak masak steak Bunyinya apa namanya? Sizzling Sizzling Bunyinya harus gitu ya, seperti di chef-chef di restoran itu Oh, ini lagi diolesin pakai mentega Pantes enak karena pakai mentega Biasa minyak ini ya? Lebih burih Oh, ini lagi diolesnya mentega Nggak usah lembut-lembut kan Nggak usah nanti Iya, meneleng Sendiri Nah, kalau ini apa kayak ini? Pencepit Pencepit ya, untuk balik-balik Ini ratain dulu Sudah mulai warnanya pink ya? Nah, ini bisa mulai dibalik Kalau udah dibalik Karena tadi lumayan lama Udah habis Supaya nggak terlalu kareng Iya Tapi nanti pas tengah mateng gini Nanti dioles pakai kecap Yang tadi itu Oh, iya Kecap apa? Kecap manis sama kecap asin Campur ya Ini resep masak udang bakar ala bunga Ini udangnya yang udang gede Biasanya orang ngomongnya udang windu Iya Atau udang sito ya Hmm Kalau di Jawa Udang windu ya Kalau di Makassar Tahunya udang sito Nggak kenal udang windu Hmm Kita mulai mengeluarkan bau harum nih Hmm Hmm Bisa kita meragang tadi Iya Goreti ya Hmm Sudah waktunya dikasih kecap ya Oh iya Nah ini Tilnya beda Taruh gini apinya besar atau kecil ini besar apinya kayak gitu ya besarnya itu ya seperti masak steak apinya juga besar ya dan harus berasap kalau steak, kalau ini kalau ini enggak sih walaupun besar tapi enggak perlu sampai berasap ini aku matiin dulu karena mau ngasih kecap jadi supaya enggak selamaan iya lah apinya iya betul supaya enggak bau hangus nah ini ini kecap manis kecap kecap asin ini kecap manis ya oh iya kecap asin ditetes-teteskan karena ini tadi kan enggak pakai garam ya jadi dapat asinnya dari kecap asin sekarang kecap manis sekarang kecap manis disesuaikan dengan kesukaan mau banyak atau sedikit ya jadi semacam sate udang dong iya kan orang-orang di resta supaya kayak gitu ini nyaman apinya lagi ya kita pinggirin dulu terus taruh lagi aja nah kalau misalnya ada sisa-sisa kecapnya yang kayak begini nanti buat yang terakhir nanti kalau misalnya ini udah mateng nanti dituangkan dituangkan lagi oh iya tapi kalau udah ini ya udah beberapa lama ya sudah meresap gitu enggak kekaringan ya anehnya ya enggak saya kalau udang emang banyak lama sih kalau sampai masuk-masuknya gitu meresapnya ya nah ini lagi bisa diparik enggak 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 chef bunga masak udang bakar ala chef bunga oh ex-house-nya di setel ya ukuran berapa yang maksimal ya nah ini udah mulai uang udah dibalik itu tadi ya udah terus sekarang dituangkan sisa bumbunya yang dimasuk bumbu itu kecap panis kecap asin udah itu aja nanti kan bakal udangnya bakal apa ngambil kecapnya buat diresep abis itu nanti dibalik lagi ya enak ini bisa dimakan pakai nasi juga bisa digado ya ya tanpa untuk camilan digado itu dimakan tanpa nasi untuk camilan apinya sama ya nah ini udah dibalik semua tinggal nunggu matangnya tinggal nunggu meresap dan agak sat itunya ya cairan kecapnya iya iya gak pakai garam supaya rasa udangnya sendiri tuh rasa gitu oh iya buat mungkin kalau yang seleranya agak manis gitu mungkin suka dikasih madu gitu juga gak apa-apa oh iya kan ada udang bakar madu gitu iya ini pakai kecap semua iya manisnya dari kecap ya bukan dari madu iya kecap bisa diganti kecap manis bisa diganti madu gitu ya iya ini dibalik-balik aja gitu sih supaya kecapnya makin meresap gitu iya saunya lesat sekali nah ini tuh bukan gosong tapi ini emang kecapnya yang nempel kalau udah kayak gini dimatin aja kompornya terus nunggu aja sampai dia berhenti sizzling sampai sizzlingnya berhenti ya udah deh selesai gitu aja untuk hari ini inilah resep apa udang bakar ala bunga dijamin rasanya enak selamat mencoba iya